Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa semuanya bersama saya Bangkumis Ogi Di siang hari ini kami berada di SMK Budi Utomo Kepanjen Kabupaten Malam Dalam acara Tokso Dunia Pendidikan Tentunya di hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021 Untuk lebih jelasnya siapakah beliau Kami persilakan untuk memperkenalkan diri Terima kasih kami menama Bapak Suparjo Selaku guru agama atau PAI Samping itu juga nilai tugas tambahan Selaku waka kesiswaan di SMK Budi Utomo Kepanjen Terima kasih Pak Parjo yang sudah bersedia Berkenalan dengan para pemirsa yang sudah kenal Semoga lebih kenal yang belum kenal Insya Allah akan kenal Kalau boleh tahu program keahlian dan keunggulan SMK Budi Utomo Kepanjen itu apa saja? Oh iya terima kasih ya Untuk program keahlian Untuk program keahlian di SMK Budi Utomo Kepanjen Betulan ada 7 program keahlian Yang pertama adalah Busana Butik Tata Boga Marketing Teknik Otomotif Teknik Komputer dan Jaringan Perhotelan Perhotelan Parmasi Ada pun keunggulan di SMK Budi Utomo Kepanjen 32 perusahaan menjadi mitra SMK Budi Utomo Tamat dijamin penempatan kerja Siswa kelas 12 berkesempatan bekerja Dan mendapatkan penghasilan dari industri Bebas uang gedung Seluruh siswa akan mendapatkan ikatan dinas Biasiswa Sekali sekolah mendapatkan lebih dari satu ijasa Atau ijasa negara Tambah ijasa khusus kerja di dunia industri Terima kasih Kalau melihat jalur di SMK Budi Utomo ini kan ada beberapa Saya lihat itu ada jalur inden Jalur prestasi Dan jalur reguler gelombang 3 Boleh disebutkan Pak Ini ada tanpa tes Ada tanpa tes dan seterusnya Atau melalui tes Di SMK ini ada tiga gelombang Gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3 Gelombang 1 disebut dengan namanya jalur inden Pendaptaran mulai 17 Desember 2020 sampai 17 Februari 2021 Dapat diskon DPP 1 juta setengah tanpa tes Jalur prestasi atau gelombang kedua Pendaptaran mulai 18 Februari sampai 17 Mei 2021 Dapat potongan DPP 750 ribu tanpa tes Dengan jalur reguler gelombang ketiga Pendaptaran mulai 18 Mei sampai dengan daya tampung terpenuhi Tes dan wawancara Untuk jalur-jalurnya sudah diterangkan ya Para pemirsa khususnya Para adik-adik yang lulus Atau akan lulus di tahun ini Untuk segera mendaftar di SMK Budi Utomo Kepanjen SMK Budi Utomo Kepanjen ini berdiri sudah lama ya Pak Parjo ya Semoga dengan bertambahnya usia SMK Budi Utomo Bisa memperoleh prestasi yang membanggakan Bagi sekolah, bagi gurunya, bagi siswanya Termasuk masyarakat dan juga pemerintah atau swasta Jadi semuanya harus bisa memberi manfaat Siswanya ini setelah lulus Ada yang kuliah, ada yang kerja Atau rata-rata berwira usaha secara mandiri? Siswanya setelah lulus Banyak yang langsung kerja Dan wira swasta mandiri Pak Dari siswa yang ada ini Apakah hanya Kepanjen saja Atau bisa menerima dari Malang Bahkan luar Malang Dan rata-rata ini yang terbanyak dari kecamatan mana Di SMK Budi Utomo Di SMK Budi Utomo ini rata-rata Pendaftar kebanyakan dari Wilayah Malang Selatan Seperti Ngajum, Gunung Kawi Sumber Pocong Dan Seloro mungkin Insya Allah mungkin untuk SMK Budi Utomo Bisa mencakup ke luar Kabupaten Malang Target siswa Untuk tiap jurusan Sekitar berapa Pak Parjo Otomatis kan juga menyesuaikan pagu Atau Ruang yang tersedia Dalam arti ruang kelas Untuk pembelajaran Setiap jurusan Kami selaku kesiswaan Menarjetkan 40 pendaptar Sini ada 7 jurusan Paling tidak Ada Sejumlah 280 siswa Yang kami Tampung Di SMK Budi Utomo Kepanjen Demikian pemirsa Pak Parjo Sudah berusaha Dengan semangat Semoga Bapak Ibu Guru Juga turut andil Dalam mencari peserta didik Yang berkualitas Untuk selanjutnya Pak Parjo Pak Parjo ini kan Ceritanya guru Di sini Sudah berapa lama Mengabdi di SMK Budi Utomo Serta apa suka duanya Saya Mulai Berdiri atau Mulai menjadi guru SMK Budi Utomo Kepanjen ini Sejak tahun 1989 Pada waktu Awal perdirian Nah Suka dukanya memang Namanya perjuangan itu Pasti ada suka dan duka Waktu itu SMK Budi Utomo Kepanjen Belum enak Nyaman Seperti sekarang ini Mengapa? Karena dulu Pada waktu Awal pendirian SMK Budi Utomo Kepanjen Belum memiliki gedung Belum mempunyai tempat Karena masih Menyewa di sekolah-sekolah lain Atau di SD Atau mungkin di MI Yang ada di sekitar Wilayah Kepanjen Alhamdulillah Tahun demi tahun SMK Budi Utomo Kepanjen Saya mengikuti Dari mulai perjalanan Perjuangan kami Sampai sekarang SMK Budi Utomo Sekarang Sudah memiliki gedung Sendiri Punya tempat Sendiri Bahkan Status Sekarang SMK Sudah Terakreditasi A Kepanjen Perjalanan Perjalanan Dari Gedung Yang Masih Sewa Sampai memiliki gedung Sendiri Sekarang Perkembangan sekolah itu Bisa dilihat dari jumlah Sesua Bisa dilihat dari Fasilitas Yang semakin bertambah Termasuk Jumlah ruang guru Jumlah ruang Sarana Prasarana Atau ruang kelas Dari tahun ke tahun Semakin meningkat Ini adalah Merupakan prestasi Yang cukup Mengembirakan Dari Sekian Tentu saja Bapak Parjo Yang sudah Merupakan guru Tetap Di SMK Budi Utomo Banyak Kesan-kesan Yang menarik Dan istilahnya Suka dan dukanya Sudah Diterangkan Semoga Tetap Istiqomah Menjadi seorang pendidik Ya Pak Parjo Nanti Kalau ingin Mendaptar Di SMK Budi Utomo Ini Alamatnya Dimana Dan nomor teleponnya Berapa Namun sebelumnya Apa harapan Pak Parjo Untuk Penerimaan peserta Didik baru ini Supaya Sesuai yang di jaring ini Lebih banyak Dan berkualitas Untuk Pendaptar Bisa Kontak Person Yang ini Bapak Chandra 08 223 40 40 291 Kemudian Bapak Dian 08 1 3 3 3 0 2 8 6 0 3 Kemudian Buk Sri Harianti 0 8 1 3 3 4 6 1 3 5 4 1 Ini Untuk Kontak Person Pendaftar Silakan Kepada Anak-anakku Yang Mau Mendaftarkan Di SMK Bliutomo Langsung Saja Kontak Telepon Yang Sudah Kami Sebutkan Disini Harapan Kami Kepada Pendaftar Ayo Cepat-cepat Daptar Tidak Usah Menanti Menanti Apa Tidak Usah Menunggu Ayo Cepat-cepat Daptar Kapan Lagi Mumpung Masih Ada Kesempatan Mendapat Potongan Dari DPP 750 Untuk Kelembang Sekarang Ini Terima kasih Mbak Parjo Yang sudah Bersedia Bincang-bincang Dengan Kami Kami Yang Bertugas Mengucapkan Terima Kasih Atas Keberusamaan Anda Akhirnya Kami Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh